7 Merek Rakanan Asli Indonesia Yang Dikira Produk Luar Negeri Sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe-nya ya guys, dan bunyikan loncengnya. Tahukah kamu bahwa terdapat produk-produk dalam negeri yang sering disangka sebagai produk asal luar negeri? Entah karena namanya, kemasannya, ataupun konsepnya yang mampu bersaing dengan merek asing dari luar negeri, seperti beberapa brand makanan dan minuman berikut ini yang ternyata merupakan brand asli Indonesia. Apa saja produk tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Silver Queen Karena nama produk dan kemasannya yang elegan, coklat Silver Queen sering dikira merek asing. Produk coklat yang terkenal ini diproduksi oleh PT Petra Foods yang bermarkas di kota Bandung. Silver Queen memiliki banyak varian sehingga mampu bersaing dengan coklat asal luar negeri lainnya. Di Indonesia sendiri, Silver Queen sangat populer karena sudah ada sejak tahun 1950. Jiko Donut & Coffee Sesuai dengan namanya, restoran yang satu ini berfokus pada donat dan kopi. Dengan desain dan suasana kafe yang modern, banyak yang mengira jika Jiko merupakan salah satu cabang kafe dari luar negeri. Jiko didirikan oleh Johnny Andrian Group yang sukses mengembangkan usahanya ke berbagai negara di dunia. Kualitas rasa dan konsistensi dari donat serta olahan kopinya adalah kunci sukses Jiko di pasar lokal maupun internasional. Hok Ben Hokka-Hokka Bento atau Hok Ben merupakan restoran asal Jakarta yang menyajikan makanan khas Jepang. Gerainya juga disusun sedemikian rupa agar tampak seperti restoran dari Jepang sungguhan. Restoran ini didirikan oleh PT Eka Bona Inti pada tahun 1985. Saat ini, Hok Ben memiliki lebih dari 350 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. La Fonte La Fonte menghadirkan makanan pasta khas Italia yang dikemas agar mudah disajikan. La Fonte hadir dengan macam-macam jenis pasta, diantaranya yaitu spageti dan makaroni. Merek aneka pasta kering satu ini diproduksi oleh PT Bogasari. La Fonte juga populer di beberapa negara lain seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Hong Kong, dan Korea. CFC California Fried Chicken atau CFC adalah restoran warna laba makanan dengan menu spesial ayam goreng. Meskipun memiliki nama asing, tapi ternyata CFC merupakan produk asli Indonesia. CFC dikelola oleh PT Pionerindo Gourmet TBK pertama kali tahun 1983 di Jakarta. Saat ini, CFC telah memiliki ratusan outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu yang populer. Brit Life Selain Brit Talk, Brit Life merupakan salah satu toko roti terkenal di Indonesia. Bakery ini berdiri pada tahun 2006 dengan konsep Jepunis artisan Bakery. Toko roti ini dikira berasal dari Jepang karena Brit Life sendiri menyajikan berbagai varian roti dengan usul Jepang maupun restoran. Brit Life ini memiliki rasa yang lebih light dan teksturnya lebih lembut dibandingkan dengan roti lainnya. Excelso Desain logonya yang simpel dan elegan membuat Excelso nampak seperti coffee shop merek luar layaknya Starbucks. Gerai kopi ini didirikan oleh PT Santos Jaya Abadi pada tahun 1991. Excelso juga menyajikan kopi-kopi khas Indonesia seperti Kopi Luwak, Kalosi Toraja, dan Jawa Estet. Excelso terus berkembang pesat, bahkan mereka telah memiliki ratusan gerai di lebih dari 30 kota. Ternyata produk unggulan Indonesia juga memiliki kualitas yang bagus bahkan diekspor ke luar negeri. Jadi jangan sampai gengsi mengkonsumsi dan mendukung produk lokal khususnya brand makanan buatan Indonesia.